Halo guys, di patch 1.7.68 ini aku bakalan bahas untuk cara setting emblem dan build hero Patrick, nah Patrick disini termasuk hero marksman yang bisa dibilang hero ini cukup lama bersaing di meta sekarang ini ya, dan bisa dibilang Patrick juga termasuk hero marksman yang enak banget lah buat kita pakein hampir di segala kondisi, nah langsung aja kita untuk kesusunan emblem marksmannya nah untuk emblem marksman disini kalian tuh bisa pake 3 biskal attack dan 3 movement speed dan talent emblem udah jelas kalian pakenya weapon master, nah untuk Patrick disini tuh kenapa kau pantas buat pake emblem marksman, karena dari pasif serta atribut dari emblem, talent emblem yang kita pake itu ngedukung banget buat build-build yang dipakein sama Patrick, jadi weapon master disini tuh kan bisa ningkatin damage dari atribut emblem maupun build tuh, itu item, jadi dengan build yang kita pake contoh kayak hunter strike, itu emang bagus banget ya, dan untuk emblem yang lainnya kalian tuh bisa pake emblem assassin, nah untuk emblem assassin disini apakah bagus banget white Patrick yang sekarang? jawabannya sih sebenernya emang bagus-bagus aja, tapi mungkin memang gak akan se-op waktu kalian pake emblem marksman, nah untuk emblem assassin susunannya 3 movement speed, 3 physical penetration, dan talentnya killing spree, dan untuk spell disini sih aku tetep pake flicker yang memang menurut aku flicker itu lebih, ya lebih bagus lah, karena bisa ningkatin durabilitas dari Patrick sendiri, dan selanjutnya kalian tuh bisa pake build, nah buildnya disini tuh aku namai build tebal, jadi kalian bisa pake build ini buat ngelawan hero-hero musuh yang expnya itu tebal-tebal nah untuk sepatu disini kalian bisa pake sepatu attack speed, dan build pertama yang kalian beli itu adalah hunter strike, hunter strike disini tuh bagus banget buat kalian beli di early game, alasannya sih ya karena selain harganya yang lumayan murah, 2010 aja, disini kalian tuh bisa dapetin physical attack yang tinggi dengan 80 physical attack, dan ingat untuk kalian pake emblem marksman dengan weapon master itu kalian bisa dapetin atribut yang bisa ditambah dari pasifnya, dan selanjutnya kalian bisa pake demon hunter sword, nah demon hunter sword inilah yang bisa ngebuat hero-hero tebal tuh bakal gampang banget buat kalian hancurin, dan selainnya kalian tuh bisa pake blade of despair nah dengan adanya blade of despair disini, waktu kalian tuh wear, dan musuh itu memiliki darah yang bisa dibilang kurang di bawah 50%, kalian tuh bakal dapet tambahan damage, yang disini itu kalo semisal marksman tuh untuk early gamenya aja udah bisa bantai-bantai, dan di mid game dia bisa ngegil-ngegil, itu bakal enak banget lah, cepet jadinya nanti BODnya dan selanjutnya kalian bisa pake wind of nature, nah wind of nature disini sih tujuannya buat ningkatin durabilitas kalian karena wind of nature disini tuh punya skill aktif yang bisa imun terhadap damage physical dan selanjutnya kalian bisa pake malefic roar atau immortal yang bisa sesuaiin sama kondisi game kalian masing-masing terus untuk kalian nih yang mau mainnya tuh lebih ke arah shotgun, atau sniper juga bisa atau pelontar juga bisa, kalian tuh bisa pake susunan BODnya kayak gini nah, jadi susunan BODnya disini kalo kalian liat memang bisa dibilang itu full penetration dari adanya blade of habitasis, hunter strike, serta malefic roar dan sisanya kalian bisa pake BOD atau wind of nature nah, kalo dibilang kalo kalian pake senjata yang SMG itu bagus gak bang? nah jawabannya sih bagus-bagus aja karena aku udah pernah pake untuk susunan BOD ini dan aku pake SMG juga ya lumayan bagus lah damage nya gak terlalu buruk juga dan kalo semisal kalian kondisinya tertinggal pun dengan adanya BOD ini, ya BODnya aku rasa oke-oke aja ya karena untuk BOD pertama dan keduanya itu juga BOD yang bisa dibilang itu murah-murah gak terlalu mahal, tapi fungsinya itu gede banget jadi kalo semisal kalian ngelawan hero-hero yang udah pada pake BOD defense kayak physical defense antik miras, blade armor itu bagus buat kalian hancurin pake susunan BOD yang kedua dan untuk BOD yang sampai saat ini aku masih pake itu ada di BOD ketiga nah, untuk alasannya sih ya karena emang udah nyaman aja sih dan untuk susunan BOD ini tuh enaknya disini aku tuh andalin Hush Cloud buat ngingkatin lifesteal nya dan disini aku pake 2 BOD penetration di pertama karena emang 2 BOD penetration ini menurut aku ngebantu banget ya buat war nya apalagi waktu kalian tuh di war turtle ketiga tuh nah disini kalian udah enak lah lumayan enak pake susunan BOD ini nah, apalagi nih, waktu kalian tuh di early game itu gak banyak mati atau justru malah ngegil-ngegil itu kalian bakal lebih enak lagi dengan susunan BOD ini nah, kalo semisal kalian tanya bang, kalo gak sakit gimana bang? kan biasanya Hush Cloud itu gak dipake, pakenya BOD yang lain nah, untuk Hush Cloud menurut aku itu masih oke-oke aja ya ya, meskipun gak semua orang pake Hush Cloud ya tapi menurut aku Hush Cloud disini tuh masih bisa jadi pilihan kok dan untuk BOD yang terakhir kalian tuh bisa pake Wayne of Nature atau kalian bisa ganti juga Immortal nah, jadi untuk BOD-BOD nya kalian bisa setting aja ketiga-tiganya dan kalo kalian ngerasa lebih cocok yang mana komen aja di kolom komentar dan sertain alasannya kenapa kok kalian cocok di susunan BOD yang pertama, kedua atau yang ketiga nah, untuk nge-counter Batrix itu kalian tuh bisa di-counter sama Dominant Ice karena memang Batrix ini bukan tipikal hero marksman yang ada di attack speed ya tapi, dengan adanya build Dominant Ice, disini tuh kalian bakal kerasa banget nih kalo semisal attack speednya tuh bakal berkurang banget padahal memang hero ini bukan tipikal hero yang mainnya tuh full attack speed gitu dan disini kan juga bisa di-counter sama Blade Armor apalagi waktu senjata yang kalian pake itu SMG itu enak banget di-counter sama Blade Armor nah, jadi untuk counter item dari Batrix ya ada anti-quirus, terus Blade Armor, serta Dominant Ice dan disini nih, biasanya nih ada orang yang kalo semisal pake marksman terus gak sakit itu sebenernya ya bukan karena buildnya yang gak sakit ya tapi kondisi game kalian yang tertinggal terlalu jauh atau memang kalian tuh pake buildnya yang gak di momen yang pas contoh nih, kalo kalian ngelawan hero-hero yang SP-nya tuh pada tipis-tipis tapi kalian tuh pake build yang ada Demon Hunter Swordnya disini Demon Hunter Swordnya gak akan bekerja secara maksimal nah, jadi kalo kalian ngerasa bang, kadang buildnya tuh sakit banget kadang gak sakit sama sekali nah, mungkin disitu kan pemilihan buildnya itu gak tepat jadi alasan kenapa kok aku selalu rekomendasiin susunan build lebih dari satu ya karena kondisi game pasti bakal berbeda-beda kan dan untuk draft pick apalagi solo rank ke 2 atau trio itu juga pasti dinamis banget beda-beda banget, berubah-ubah banget jadi alasan kenapa kok aku selalu bagiin 3 susunan build ya tujuannya biar kalian tuh bisa nyesuaikan build mana yang lebih kalian pake nantinya buat pake di match tersebut nah, jadi untuk susunan build badassnya kayak gitu dulu buat kalian yang mau request hero build apa nih kalian bisa tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa tinggalin like dan jangan lupa juga share ke temen kalian biar kalian tuh push ranknya lebih enak nah, dan buat disini juga ada jaminan kalian bakal auto win ya karena kembali lagi semuanya tuh bakal ke kalian sendiri kalo buildnya udah bener tapi mainnya gak bener juga percuma juga jadi main kedua ini harus saling berkaitan selain kalian mainnya bener, buildnya bener kalian tuh juga harus ada posisi yang bagus atau posisi yang mateng kalo kalian main marksman posisinya offset mulu juga percuma aja dan yang harus kalian ingat jangan lupa share ke temen kalian yang sangat hanggang jangan lupa 사용 kalian